Terima kasih telah menonton Melok Besari Adikandung Mendiang Ainun Habibi bersama sejumlah warga lainnya merasa kesal dan terganggu akan suara bising musik dari sejumlah klub malam dan kafe di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Jalan Rangga, Malela, Dago, Kota Bandung Menurut Melok, hampir setiap malam hingga menjelang subuh dia dan warga lainnya merasa terganggu bisingnya suara musik bahkan sampai membuat kaca rumah bergetar kejadian tersebut sudah berlangsung selama 10 tahun Melok yang juga ketua RT tempat menambahkan di sekitar kediamannya memang terdapat sejumlah kafe dan tempat hiburan malam padahal kawasan tersebut merupakan zona hunian bukan zona tempat hiburan tidak hanya soal suara bising Melok dan warga sekitar pun mengalami gangguan lain mulai dari mondar mandir kendaraan hingga kerap terjadi keributan dan yang memutuskan bukan saya saja sebagai RT tetapi saya kalau ada hal-hal yang penting semua warga saya ajak untuk rapat untuk berbicara ini bagaimana jadi yang memutuskan memang warga karena Rangga, Malela ini kan kecil sebetulnya dan zonanya zona hunian Rangga, Malela itu dan dari dulu ini semua zona hunian di Bandung ini sebetulnya lebih banyak zona hunian daripada zona bisnis zona bisnis kan cuma sekitar alun-alun ya Asia Afrika gitu kan Praga ya Harapannya bu? Harapannya ya kita harus bukan cuma harapan mas kita mah akan berusaha untuk kembali seperti semua Sementara itu atas adanya kerisahan warga Rangga, Malela yang salah satunya adalah keluarga Presiden RI ketiga PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana langsung mengerahkan jajaran di bawahnya mulai dari Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Bandung untuk langsung menyelidiki sejumlah tempat hiburan malam yang terletak di lokasi pemukiman penduduk tersebut Yana mengancam jika tempat hiburan malam tersebut melanggar maka dirinya tidak segan-segan akan menutupnya Mudah-mudahan kita sudah tugaskan kewilayahan Satpol PP disebut para juga untuk memantau kalau memang ada pelanggaran ya itu tentunya sesuai regulasi yang ada kita tidak Dendaknya apa? Dendak majitnya gimana? Kan imbauan, kalau enggak tutup Menurut pengakuan warga, keluhan warga Jalan Rangga Malela terkait suara bising yang ditimbulkan dari tempat hiburan malam sudah terjadi hampir tiga tahun lalu Warga mengaku saat pendirian tempat hiburan malam tersebut mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam perizinannya Iwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Terima kasih.